Langkah-langkah cepat, kita akan berkoordinasi dengan semua stakeholders untuk mengintensifkan gerakan pangan, gerakan keamanan ketahanan pangan seperti menanam komunitas yang bisa menstabilkan harga, yang mengurangi inflasi. Di beberapa daerah, inflasi naik tinggi karena beberapa komunitas tidak terkontrol seperti cabai misalnya. Di Kota Bogor, kami akan memonitori itu secara bersama-sama, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari kemudian kita memastikan bahwa harga itu stabil semua. Dan terakhir, bersama Forkopimda semua, kami akan mensosialisasikan tentang penyesuaian harga BBM ini kepada publik. Ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan kepada publik. Jadi besok kami akan turunkan semua arahan dari pemerintah pusat ini melalui jalur koordinasi di instasi masing-masing. Besok pagi kami di Balai Kota akan melakukan briefing staff, kita akan koordinasikan itu kepada seru dinat, samat, dan lurah terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi. Saya kira itu. Barangkali kalau ada yang menambahkan. Silahkan ada pertanyaan. Terima kasih, mohon izin, Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian. Untuk pemantauan bahan-bahan pokok dan bahan penting atau babuk ting. Selama ini kami dari dinas yang membawa perdagangan itu sudah menetapkan ada dua pasar pantauan. Dalam hal ini pasar baru Bogor dan pasar kebut kembang. Yang kemudian harga hasil pemantauan di dua pasar itu dijadikan acuan di tingkat kota Bogor. Nah sebenarnya untuk kota Bogor sendiri berdasarkan hasil perhitungan dari BPS, selama bulan Agustus kemarin itu kita ada dalam posisi deplasi ya. Nah hanya persoalannya dari tujuh kota di Jawa Barat kita ada di posisi deplasi yang tertinggi di 0,45%. Nah kemudian berdasarkan tadi hasil telekonference kita juga akan terus melakukan pemantauan harga-harga komoditi. Termasuk sekarang isu telur yang kemarin naik sudah mulai turun seribu di dua pasar pantauan ini dari 30 ribu menjadi 29 ribu. Mudah-mudahan mungkin situasi membaik ya tapi kita tetap siaga melakukan pemantauan harga komoditi. Saya kira itu Pak Wali mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi?